hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya DGP Daddy gaming PC Oke untuk kali ini saya akan memberi tutorial mengenai cara drifting di game Forza Horizon 5 dengan steering wheel Logitech j29 plus shifter plus handbrake plus pedal ya guys untuk handbrake saya sendiri ini mah ini saya membeli terpisah ya guys dari Logitech nya Oke pertama-tama sebelum masuk ke tutorialnya alangkah baiknya kalian jangan lupa di subscribe dulu ya guys dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian dapat video terbaru dari dari saya Daddy gaming PC Oke tutorial yang pertama kalian masuk di pengaturan steering wheelnya kalian harus mempunyai software seperti ini guys nanti saya kasih di link deskripsi untuk link steering wheelnya untuk pertama-tama kalian masuk ke operating range kalian di pengaturan steeringnya kalian bisa menggunakan seperti saya di 300 ada juga yang menggunakan 540 derajat ada juga yang menggunakan 900 derajat tapi untuk saya sendiri lebih cocok di 300 ya guys untuk kalian masih pemula coba aja di settingan seperti saya di 300 untuk sensitivity defaultnya 50 ini centering juga 20 terus di pedalnya ini defaultkan semuanya guys di 50 di close nya terus di close nya 50 di pedal gas nya di 50 juga oke di pengaturan steering wheelnya sudah cukup yang kedua kalian masuk di game nya di pengaturan game forza nya guys kalian pertama masuk di di difficulty di difficulty nah untuk settingan seperti ini guys settingan seperti ini untuk drift untuk default defaultnya seperti ini nah kalian ubah nanti ini saya menggunakan di pro ini medium drifting assist medium terus breaking nya anti-lock on di off-in aja terus untuk steering wheelnya dikasih simulasi dikasih simulasi traction control of stability control of shifting nya manual way clutch ini maksudnya menggunakan dengan kopling ya guys kopling ya guys kopling di pedal 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 nya untuk drifting lane nya di full in aja untuk yang masih pemula karena ini lebih enak untuk terwernya di cosmetic aja terus rewind nya dikasih on aja oke oke ini sudah setelah itu di pengaturan advent control nah ini kalau saya sendiri saya menggunakan default guys karena default nya forza sudah baik untuk saya ini default semuanya guys tidak ada yang dirubah untuk yang advent control ini guys nah setelah itu untuk kalian bisa drift tentunya kalian harus tuning dulu mobilnya guys karena untuk drifting itu mobilnya harus di tuning ke drift tapi untuk balap di tuning ke race gitu guys nah untuk tuning nya sendiri kalau kalian masih belum bisa untuk tuning custom kalian langsung aja masuk ke kreatif hub terus ke tunis setelah itu kalian pakai tuningan orang dulu guys kalau saya sendiri pakai tuningan orang dulu guys kalau disini tidak ada untuk drifting banyak yang race kalian tinggal di search aja di deskripsi ini kalian nanti ketikan drift nanti search gitu guys ya oke lanjutnya oke lanjut saja kita coba drifting untuk mobilnya ini saya menggunakan Volkswagen untuk yang mobil baru pengeluaran baru dari forza Horizon 5 ini guys ini mobil tahun 2021 guys untuk kelasnya kelas A lawan ratus oke langsung saja kita coba drifting ya guys oke sebuah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton